Al-Fatihah 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 Agak kesini Nah Coba disot ya Jadi Dalam jamaah ini Ini makmum Ini imam Sarat yang paling utama itu Seorang makmum Tidak boleh mendahului imam Dalam segi tempatnya Misalkan makmumnya maju Maju lagi Nah Ini tidak boleh mendahului seperti ini Karena Ukuran mendahuluinya Makmum terhadap imam Itu hitungannya Atau ukurannya pakai kodam Pakai kodam itu Pakai Telapak kaki Nah ini ya Jadi Pakainya itu ini 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 tidak boleh mendahului Jadi misalkan ini kakinya makmum Maju sedikit Nah Maju lagi Sudah Ini kodam telapak kakinya makmum Mendahului imam Ini tidak sah ini Seperti ini Jadi ukurannya Jadi ukurannya yang Mendahului itu mana Ukuran mendahului itu adalah Pakainya Kodam ini Atau telapak kaki Jadi misalkan Dia sudah di belakang kodamnya Agak maju sedikit ya Nah Saman sini Nah gitu Misalkan ini kan sudah berada di belakang imam Nah ini kodamnya sudah di belakang imam Tapi misalkan ada seseorang Dia diciptakan kakinya itu Pakai jari-jari Jari-jarinya panjang sekali Jadi Kodamnya sudah tepat Berada di belakang imam Telapak kakinya Tapi karena dia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan jari yang panjang sekali Jadi jarinya itu melebih Jarinya imam Misalkan ya Dia punya jari-jari Jarinya sampai sini Jarinya sampai sini Tapi kodamnya Telapak kakinya masih di belakang imam Maka ini tetap sah Maka tetap sah Jadi ingat-ingat Kalau posisi sholat berdiri seperti ini Normal Sholat berdiri Maka bagaimana Ukuran Anggota yang tidak boleh mendahulu imam Adalah kodam Ini kalau sholat berdiri Nah kalau sholatnya itu sholat duduk Coba duduk Kan gak apa-apa ya sholat duduk Sholat sunnah kan gak apa-apa Duduk pakai duduk Atau sholat fardu duduk Bagi yang memang gak mampu berdiri Sampai duduk mas Nah Kalau duduk Mana Anggota tubuh yang gak boleh mendahului Saman menghadap ke sana Ya Nah Saman disini Misalkan ini imamnya Saman disini Biar kelihatan shootingnya Nah Pakai ukurannya itu Pakai Ajisnya Pakai Bagian belakangnya Begini Jadi ini gak boleh mendahului Ajisnya imam 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 Makmum gak boleh mendahului Ininya imam Coba misalkan imamnya ke belakang Nah Ke belakang lagi dikit Nah sudah Ketika makmum posisinya seperti ini Ke belakang sini Maka Posisi sholat seperti ini Jamaah dengan duduk semua Gak sah Karena apa? Karena bagian Duduknya makmum Lebih ke depan Daripada imam Sudah Sekarang menghadap ke barat lagi Ini kalau posisi duduk Kalau sholatnya posisi Tidur miring Istilahnya Tidak Maka ukurannya pakai Pakai ini Pakai lambungnya Sekarang kita sholat pakai posisi Tidur miring Tidur miring Kepalanya disini Tidur miring Nah Sholat Ya pakai belakang Begitu Ini Ya Nah Yang lurus Nah Sholat seperti ini kan Tidak apa-apa Sholat sunnah Ini namanya Ittija Makmumnya Tidak boleh mendahului Bagian sininya Pakai jambinya sini Jadi misalkan Makmumnya Duduk telungkup seperti itu Harusnya di belakangnya Coba Ini sholat sunnah Pakai tidur miring Loh jangan begini Sholat Kayak begini sholat Nah gitu Lurus Nah Imamnya di depan Makmumnya di belakang Tidak boleh sama Misalkan ini berada disini ya Agak maju sedikit Tidak sah Jadi harus di belakang seperti ini Ini namanya Sholat pakai ittija Sekarang kalau sholatnya Model mustalkian Mustalkian itu Apa namanya Terlentang Ukurannya pakai Roksunya Pakai kepalanya Misalkan terlentang Terlentang Loh jangan ke situ Barat kan sana Kepalanya disini Sampai Bodak reman Kepalanya disini Sampai berdiri dulu Kepalanya disini Kakinya disana Nah Nah Ini sholat model apa? Sholat model Tidur Atau mustal Mustalkian Kalau model Ritur seperti ini Mustalkian Makmumnya Kepalanya Harus lebih Ketimur Terlentang Mas Ya Agak kesana Kepalanya Tidak boleh Kepalanya Lebih ke barat Sampai Kebalik Mas Sampai agak kesini Kepalanya Terus Terus Nah Sudah ya Kalau sholat Posisi seperti ini Berarti Makmumnya itu Yang paling timur Ini Imamnya yang sini Karena kepalanya Lebih Lebih ke Barat Jadi sholat itu kan Ada pada saat Berdiri Normal ya Boleh dengan Duduk Tadi Duduk berarti Pakai ini Boleh pakai Tidur miring Berarti pakai ini ya Ukurannya Boleh pakai Terlentang Pakainya kepala Biroksihi Jadi kalau model Seperti ini Mana imamnya? Imamnya adalah Yang paling barat Makmumnya adalah Yang paling timur Ini yang dimaksud Alayatakoddamal Makmumu Alal imami Fil mawkifi Makmum Tidak boleh Mendahului Imam Dalam Segi Tempatnya Sudah Duduk dulu Sudah Duduk situ ya Bon Sekarang Yang paling penting Kalau kita sudah tahu Posisinya Sholat jamaah Seperti ini Sekarang yang paling penting Adalah Ketika jamaahnya itu Antara imam Dan makmum Dua orang Maka posisi Yang dianjurkan Dimana Di dalam syariat Posisi yang dianjurkan Adalah Ayyakifal Ma'mum Ala Yaminil Imam Ma'mum Harus Berdiri Tepat Di sebelah Kanan Imam Mundur sedikit Coba Imamnya berdiri Imamnya Di bagian Sana Sejajahnya Ditata Lagi Ya Sini Ketika jamaah Nah Begini Ini Posisi ketika jamaah Diisi dua orang Jadi ketika posisi jamaah Diisi oleh dua orang Maka bagaimana Maka posisinya adalah Makmum harus bertempat Tepat Di Kanan Imam Mundur sedikit Nah begini Mundur sedikit Jangan Musawah Jangan Sama Tempatnya Misalkan Maju Nah Ini kan meskipun Makmumnya Belum mendahului Tapi dia posisinya Sama persis Dengan Imam Ini Di dalam fikir Hukumnya makroh Watukrohu Musawatul Makmum Al-Imama Fil-Maukifi Dimakrohkan Seorang Makmum Menyamai Imam Dalam sisi posisinya Harusnya Ke belakang sedikit Nah Begini Kesalahan Kita Biasanya Kalau jamaah dua orang Itu terlalu maju Misalkan Imamnya maju Pol Nah Makmumnya Biasanya Begini Yang terjadi Di masyarakat Ketika jamaah Dua orang Prakteknya Seperti ini Imamnya depan Makmumnya belakang Ini Kurang tepat Ini Anjuran syariat Tidak seperti ini Ketika dua orang Maka langsung Posisinya Kayak tadi Nah Begini Ini posisi ketika dua orang Sekarang Ketika Ada dua orang berjamaah Misalkan Imam jamaah dengan makmum Cuma dua orang saja Maka langsung Posisinya langsung seperti ini Nah Ya Ketika datang lagi satu orang Ada yang kecil lagi tidak? Ada yang kecil lagi? Mana? Ya ini mas Mas Misalkan Misalkan ada Ini ketika ada datang lagi Ada datang makmum lagi Ini imamnya sudah Sudah berada disini Makmumnya sudah berada disini Ketika ada datang lagi yang ketiga Misalkan Maju ya Maka anjurannya syariat adalah Naik Agak kesana sedikit mas Agak kesana sedikit mas Nah ya Nah gitu Ketika ini datang Ada makmum ketika datang Maka Wado'a Fiyasaril imam Atau Wakofa Fiyasaril imam Maka dia berada di tengah Di samping kiri imam Loh begini Jadi ketika ada datang yang ketiga Langsung Bertempatnya Di sisi kiri Kalau sudah seperti ini bagaimana? Maka ada pilihan dua Ada pilihan imam Maju ke depan Maju Nah Kemudian ini rapat Rapat Nah begini Ada pilihan lagi Makmumnya yang Turun ke belakang Atau yang mundur ke belakang Ini yang lebih utama Jadi ketika tadi ya Setelah yang kanan Diisi sama makmum yang pertama Kemudian kok datang lagi Makmum yang ketiga Maka dia bertempatnya Harus di sisi kiri imam Setelah itu imamnya maju ke depan Atau makmumnya ke belakang Misalkan begini Ayo Sudah Sampai sini Tadi kan yang pertama yang kanan Sini Nah sini Maka bagaimana? Kemudian yang nomor tiga ini Pilihan yang kedua Yang lebih baik adalah Makmumnya mundur ke belakang Barang-barang Satu Dua Tiga Mundurnya jangan langsung Begini ya Jalan langsung Ini nanti bisa membatalkan apa? Sholat Satu-satu Satu Dua Begitu Ada jedanya Jangan langsung Begini jalan begini Ini namanya sholat Jangan jalan-jalan ya Nah Kalau sudah seperti ini Nanti Imamnya Makmumnya meluruskan kepada Sofnya imam Sudah Ini Ketika ada Makmum Datang lagi Tiga Ini sudah Posisi sudah lurus seperti ini Misalkan datang lagi Makmum yang ketiga Coba maju Ya Samen Maju ya Ketika makmum datang yang ketiga Maka dia mengisi Bagian kanan Imam Sini Jadi kiri nanti dulu Kanan dulu Datang lagi makmum yang keempat Sini Maju Mas Ya Maka Dia berdirinya juga disini Datang makmum kelima Maju Mas yang kacamata Nah Maka Maka Posisinya disini Kalau misalkan ini sudah Sudah Temboknya sudah penuh ya Datang lagi Satu lagi Ya Nah Maka dipenuhi disini Kalau sudah penuh bagian kanan Datang lagi Maka penuhi kiri Maju Mas Satu Mas Satu Mas Satu dua tiga empat lima enam Sini Ya Nah Penuhi kiri Maju lagi Datang lagi makmum lagi Penuhi kiri Nah Solat begini Biar kelihatan jamaah Nah Begitu Nah Lagi Mas Ya Tuh dua tiga empat Ya Sini Terus Satu lagi Ya Nah Nah Ini Tata cara Solat berjamaah Seperti ini ya Ingat Solat berjamaah Pertama Ini imam Kalau dua orang Saya ulangi lagi Yang kanan dulu Datang lagi Penuhi kiri Kemudian mundur Kayak tadi Jejer Kemudian setelah itu Datang lagi Penuhi kanan Datang lagi Penuhi kanan Sampai kanan Selesai Setelah kanan penuh Pindah ke kiri Pindah lagi Ke kiri Dan ke kiri Dan seterusnya Nah Kalau sudah seperti itu Ini Soft pertama Sudah terbentuk Sesuai dengan Yang dianjurkan oleh Syariat Islam Dalam fikirnya Bagaimana cara Membentuk Soft yang kedua Ketiga dan keempat Sama Misalkan Ayo Sama Maju Mau membentuk Soft yang Kedua Caranya Pertama-tama Dia langsung Kesini ya Dia duduk tepat Di belakang imam Posisi yang lurus Dengan imam Berarti Imamnya sini Berarti Kencengnya sini Kencengnya lurusnya sini Nah Ini lurus sini Setelah lurus Kanan Penuhi kanan dulu Kalau ada lagi Kanan-kanan Kanan-kanan Selesai Kemudian kiri-kiri Selesai Jadi Utamakan yang kanan dulu Kemudian yang kiri Ingat Di dalam jamaah Posisi kaki dan kaki Posisi Bahu dan bahu Harus Diutamakan mepet Apa diutamakan? Mepet Ya Jangan ada Furja Jangan ada Saah Jangan ada Lobang yang Sekiranya nanti Bisa dimasuki Setan ya Ini ya Antara bahu Dan bahu harus nempel Begini Minimal nempel Nah begini Nah begini Nah Ini kurang mepet Nah begini Nah Ukuran Kakinya Kakinya itu Panjangnya Atau lebarnya Seberapa Kemarin saya jelaskan Lebarnya adalah Se Sejengkal Tangan-tangannya sendiri ya Nah ini Ini namanya Tidak boleh ada Furja Tidak boleh Tidak boleh ada Lobang Ketika sholatnya Kok ada furja Misalkan begini Agak ke utara Nah Misalkan begini ya Maka bagaimana Ketika ada Kasus yang seperti ini Ada yang seperti ini Kasus seperti ini Maka yang Bagian Yang mengarah ke tengah Harus menarik Menarik Kirinya Agar supaya Rapat Jadi dia harus menarik sini Coba ditarik Ya Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Tidak usah Agak ke sana Misalkan saya Salat begini ya Kok ada lubang Begini Saya kan lebih Ketengah ya Apa lebih Keteng Tengah Maka bagaimana Maka Saya Begini Nah begitu Pokoknya Saya kasih isaro Agar dia Lebih merapat Ketengah Begini Satu Nah Satunya juga gitu Tidak usah Noleh Mas Iltifat itu Makro Ya Iltifat itu Noleh itu Apa makro Ayo coba Ditarik lagi Nah Tarik lagi Satunya Nah Lah gitu Hati-hati Ketika ditarik Jangan langsung Ke kiri Langsung ke kanan Tidak Diatur Gerakannya Yang penting Jangan gerakan Tiga kali Berturut-turut Nanti bisa Membatalkan Sholat Jadi agar Supaya Rapat Begini Nah ini Rapat Di dalam hatis Disebutkan Bahwa para sahabat Ketika Sholat bersama Nabi Muhammad S.A.W Ketika mereka Sujud Ini sampai-sampai Kepalanya Para sahabat Tidak bisa disujudkan Hampir-hampir Sujud di Di tempat Apa Di tubuhnya Temannya Berarti kan Saking rapat Rapatnya Jadi mau sujud Kesulitan Saking apa Rapat Rapatnya Sampai-sampai Ada sebagian Sahabat Yang tidak Menemukan tempat Untuk sujud Berarti kan apa Sangat rapat Seka Sekali Karena Sof itu Ukurannya Adalah Kayak Dalam Keterangan Sofnya Perang Harus Sama dengan Sofnya Jamaah Harus lurus Ini lurus Tidak boleh Ada yang Maju ke depan Jangan ada yang Maju begini Nah ini Namanya Ada yang Lebih ke depan Apalagi yang Satunya ke sana Wah zigzag Ini modelnya Tidak boleh ya Solat Model begini Harusnya lurus Mas Nah Begini Nah Misalkan Tadi ada Lobang Yang kiri Yang kanan Coba Ada lobang Seperti ini Nah Yang ini Narik ke sini Tarik Nah Begitu Satu Gantian Narik Nah Begitu Nah Satunya Narik lagi Sudah Ini Tata cara Untuk menutup Lobang Seperti itu Kalau Memang Ada Sof Yang Lobang Tapi Anggota Sofnya Tidak Pekah Lobang Misalkan Jadi Kalau Sekira Lobangnya Itu Tidak Bisa Dimasuki Satu Orang Maka Cukup Pakai Ditarik Tapi Kalau Bisa Dimasuki Satu Orang Misalkan Segini Saya Berada Di Belakangnya Maka Saya Harus Maju Kedepan Untuk Menutupi Furja Agar Tidak Terjadi Lobang Saya Maju Kedepan Begini Nah Begini Jadi Jangan Pakai Tarik Menarik Kalau Memang Sudah Bisa Dikukupi Masuk Berapa Satu Orang Lobangnya Nah Begini Nah Ini Namanya Taswiati Sufuf Seperti Ini Lurus Coba Coba Lihat Wah Ini Perutnya Terlalu Maju Maju Belakang Dikit Sudah Sudah Ini Tata Cara Solat Berjamaah Seperti Itu Nah Ini Solat Berjamaah Dalam Segi Tempatnya Seperti Itu Sudah Turun Turun Semua Sudah Jadi Saya ulangi Tata Cara Solat Berjamaah Tata Tata Cara Apa Solat Berjamaah Tadi Sudah Saya Sampaikan Adalah Imam Harus Berada Di depan Makmum Di belakangnya Tidak Boleh Mendahului Dengan Apa Namanya Dengan Telapak Kaki Dengan Tumitnya Tadi Kodam Kemudian Kemudian Juga Tidak Tidak Boleh Mendahului Dengan Tadi Ada Yang Pakai Jambinya Ada Yang Pakai Kepalanya Ada Yang Pakai Ajisnya Dan Seterusnya Itu Tata Sof 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 Pertama Itu Diisi Dengan Laki-laki Jadi Imam Belakangnya Itu Adalah Laki-laki Yang Dewasa Belakangnya Laki Adalah Anak Kecil Sobi Belakangnya Laki Adalah Khunsa Khunsa Itu Yang Punya Dua Alat Kelamen Itu Ingat Punya Alat Kelamen Dua Atau Lebih Bukan Kayak Sekarang Waria Waria Itu Bukan Khunsa Dia Kan Jelas Laki-laki Tapi Karena Ada Kecenderungan Keperempuan Bahkan Dia Melakukan Operasi Dan Seterusnya Itu Tawiru Kholkillah Haram Seperti Itu Nah Sekarang Ada Orang Bertanya Bagaimana Pak Hukumnya Jika Orang Terlahir Punya Kecenderungan Kewanita Wanitaan Dia Jenis Kelaminya Laki-laki Cuma Dia Orientasi Seksualnya Lebih ke Sesama Lelakinya Atau Perempuan Orientasi Seksualnya Lebih ke Perempuan Maka Maka Bagaimana Ini Menurut Hukum Fikih Orang Yang Terlahir Seperti Itu Wajib Sekuat Tenaga Untuk Merubah Sifatnya Seperti Itu Misalkan Laki-laki Cuma Dia Gayanya Ada Gaya Perempuannya Sejak Kecil Maka Syariat Mewajibkan Dia Harus Merubah Sekuat Tenaga Jangan Kemudian Ikut Arus Tidak Boleh Itu Apalagi Punya Alasan Apa Punya Alasan Wah Saya Sudah Ditargirkan Seperti Ini Yaudah Saya Lanjutkan Saja Siapa Suruh Tuhan Menciptakan Saya Seperti Ini Tidak Boleh Punya Alasan Seperti Itu Kamu Saja Yang Terlahir Dengan Wajah Kurang Ganteng Ada Usaha Untuk Mermak Wajahnya Tidak Agar Supaya Lebih Ganteng Tidak Tidak Yang Terlahir Tidak Terlalu Putih Ada Usaha Belipon Tidak Ada Usaha Untuk Makeup Dan seterusnya Tidak Kalau Wajahnya Itu Wajah Punya Usaha Kenapa Yang Ini Tidak Tidak Ada Usaha Wajib Dia Usah Akan Tidak Boleh Menyalahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Boleh Allah Itu Pencipta Pencipta Itu Tidak Perlu Tidak Ada Paksaan Mau Menciptakan Bagaimana Terserah Beliau Kayak Sampai Buat Lukisan Saya Mau Melukis Melukis Apa Misalnya Melukis Gunung Misalnya Setelah Saya Melukis Saya Model yang Bagus Saya Melukis Dapat Setengah Menit Setelah Itu Saya Bakar Kan Tidak Masalah Masa Ada Yang Mencelah Saya Sebagai Pelukis Pak Kamu Zolim Tidak Berlaku Adil Kepada Lukisan Ya Kan Hak Saya Mau Saya Melukis Jelek Mau Saya Melukis Bagus Itu Hak Pencipta Sama Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Allah Itu Maha Sempurna Maha Dan Seterusnya Itu Haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sudah Kita Lanjutkan Kepada Permasalahan Jama'ah Lagi Jadi Pertama Yang Dewasa Imamnya Harus Coba Maju Yang Kacamata Sini Mas Misalkan Jadi Ketika Ada Jama'ah Maju Ya Naik Urutan Yang Pertama Adalah Imam Maju Sini Ya Nah Ingat Imam Urutan Yang Kedua Adalah Laki-laki Maju Mas Ya Semen Dua orang Sama itu Belakangnya Naik Nah Ya Begitu Nah Begini Maju Bentar Maju Maju Dikit Urutan Yang Nomor Tiga Itu Adalah Anak Kecil Anak Kecil Maju Yang Itu Ya Sama Gus Maju Maju Sini Urutan Ketiga Naik Ya Maju Naik Naik Mas Ingat Ini Urutan Jama'ah Seperti Itu Imam Laki-laki Dewasa Anak Anak Kecil Yang Belakangnya Hunsa Belakangnya Laki Adalah Perempuan Jadi Yang Paling Baik Itu Adalah Paling Utama Adalah Sof Yang Awal Yang Kanan Sof Yang Awal Yang Kanan Yang Ini Kemudian Anak Kecil Jadi Ketika Ada Anak Kecil Jangan Jangan Berada Di Tepat Di Belakang Imam Tapi Tidaknya Dia Berada Di Belakang Kenapa Demikian Karena Kalau Anak Kecil Berada Di Belakang Imam Khawatir Nanti Ketika Imam Nanti Misalkan Kentut Ya Di Tengah Sholat Dia Kentut Dia Kan Harus Keluar Dari Jama'ah Maka Yang Menggantikan Di Belakangnya Nanti Khawatir Kalau Anak Kecil Tidak Faham Di Belakangnya Anak Kecil Tepat Di Belakang Imam Imam Kentut Keluar Anak Kecil Bingung Ini Siapa Yang Ganti Ini Terus Tidak Jama'ah Ini Ini Jadi Yang Berada Di Belakang Imam Itu Adalah Yang Pinter Yang Afkoh Afkoh Yang A'lam A'lam Saya Jelaskan Lagi Ketika Posisinya Sudah Seperti Ini Maka Jaraknya Berapa Antara Imam Dan Makmum Dan Antara Sof Dengan Sof Yang Lain Yang Paling Utama Itu Pokoknya Cukup Untuk Sujud Antara Makmum Misalkan Maju Kedikit Dan Jangan Terlalu Lebar Jaraknya Jangan Sampai Melebih Tiga Dirok Tiga Dirok Kira-kira Satu Setengah Meter Misalkan Bisa Sujud Kebelakang Dikit Coba Sujud Yang Kedua Terlalu Mepet Kurang Kebelakang Kebelakang Lagi Belakang Lagi Yang Ini Nah Sudah Nah Sekira Bisa Ditempati Sujud Untuk Kalangan Semuanya Misal Seperti Ini Ini Jarak Antara Imam Dan Makmum Dan Antara Sof Dengan Sof Sampai Kebelakang Ya Seperti Ini Pokoknya Tidak Sampai Kurang Dari Tempat Kita Sujud Artinya Sujud Kesulitan Misal Terlalu Terlalu Dekat Juga Tidak Terlalu Lebar Melebih Tiga Dirok Tiga Dirok Itu Berapa Satu Setengah Me Satu Setengah Meter Berdiri Mas Berdiri Tiga Dirok Itu Satu Setengah Meter Saya Mengukur Tangan Saya Ini 60 Senti 60 Senti Nah Kira-kira Ini 60 Ini 60 Lagi 120 Misalkan Sini Sudah Duduk Mas Nah Saman Situ 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 Turun Turun Sini Sama Sama Disitu Situ Imam Nah Ini Kira-kira Satu Meter Setengah Satu Meter Setengah Lebih Ini Makro Kalau Seperti Ini Jadi Ketika Imam Di Situ Jangan Sampai Jaraknya Sampai Sekian Ini Kira-kira Sudah Satu Setengah Meter Maka Kalau Jaraknya Seperti Ini Hukumnya Makro Apa Hukumnya Makro Oleh Karena Itu Solat Jamaah Fadilahnya Benar 27 Tapi Kita Mendapatkan 27 Itu Saratnya Ketat Sekali Tidak Asal Jamaah Tapi Benar-benar Posisinya Benar-benar Tata Caranya Sesuai Dengan Yang Dianjurkan Oleh Syariat Nah Jangan Terlalu Panjang Jangan Terlalu Lebar Sudah Sudah Mas Itu Seputar Tentang Jamaah Seperti Itu Selanjutnya Adalah Itu Tadi Posisi Cara Berjamaah Sudah Sekarang Posisi Ketika Ada Jamaah Sendirian Ketika Ada Jamaah Dia Sendirian Coba Saya Ingin Tahu Anak Lima Maju 1 2 3 4 5 Maju Ini 1 2 3 4 5 Maju Maju Semuanya Ketika Ada Seorang Makmum Dia Ikut Ke Jamaah Cuma Tidak Punya Temen Soft Imamnya Sampai Sini Ya Berdiri Misalkan Ini Imam Kemudian Terpentuk Soft Yang Pertama Tepat Disini Maju Maju Dikit Yang Kedua Yang Ketiga Ingat Ya Ada Imam Kemudian Soft Yang Pertama Sudah Terbentuk Kemudian Ada Sofi Yang Kedua Cuma Dia Sendirian Tidak Punya Teman Tidak Punya Apa Teman Maka Bagaimana Dijelaskan Di dalam Kitab Jadi Jadi Ketika Ini Datang Ingat Ya Ketika Makmum Yang Keempat Datang Cuma Sudah Ada Yang Untuk Menemannya Tidak Ada Ini Kan Sudah Soft Pertama Kan Sudah Sempurna Maka Ketika Datang Soft Yang Ketiga Naik Dia Kan Posisinya Harus Berada Tepat Di Tengah Lurus Dengan Imam Tapi Dia Posisinya Sendirian Apa Posisinya Sendirian Maka Bagaimana Maka Sunnah Bagi Yang Terakhir Ini Menarik Salah Satu Soft Di Depannya Untuk Menemannya Di Soft Yang Kedua Kesunahan Ini Caranya Ingat Caranya Takbiratul Ihram Dulu Coba Yang Belakang Takbiratul Ihram Dulu Ini Sudah Takbiratul Ihram Allahu Akbar Yang Terakhir Allahu Akbar Setelah Itu Menarik Yang Tengah Agar Supaya Dia Mau Untuk Menemani Di Belakang Tarik Yang Tengah Nah Sampai Nek Kesini Dulu Nah Terus Kebelakang Yang Tengah Nah Kemudian Yang soft Yang pertama Mepet Merapat Mas Merapat Ketengah Nah Ini Juga Merapat Nah Begitu Jadi Disunahkan Untuk Menarik Yang Depan Untuk Kebelakang Kalau Memang Soft Pertama Itu Lebih Dari Dua Orang Lebih Dari Dua Orang Kalau Misalkan Cuma Dua Orang Saja Apa Soft Pertama Cuma Dua Orang Soft Ketika Dia Satu Maka Dia Tidak Sunnah Menarik Kesini Nanti Soft Pertamanya Cuma Satu Nanti Oyo-oyoan Nanti Royoan Nanti Maka Tidak Sunnah Ini Malah Kalau Seperti Ini Tetap Berada Di Depan Tidak Boleh Ini Narik Ke Belakang Tidak Boleh Sudah Ini Tata Caranya Untuk Menarik Atau Meminta Bantuan Teman Untuk Ikut Berjamaah Sudah Duduk Alhamdulillah Itu Tata Cara Solat Jamaah Sementara Seperti Itu Bismillah Rahman Rahim Selanjutnya Adalah Syarat Yang Selanjutnya Adalah Ayya'lamal Ma'mumu Inti Kolatil Imam Ma'mum Mengertahui Gerak Gerak Imam Melakukan Rukun Solat Jadi Dalam Posisi Jamaah Ini yang Perlu Ditekankan Seorang Imam Terusnya Maju Maju Lagi Sama Yang Kecil Maju Lagi Duduk Dulu Imam Di Depan Iya Di Depan Imamnya Di Depan Yang Imam Yang Kiri Gus Yang Sana Sampai Sini Ingat Ya Jadi Yang Terpenting Ingat Kalau Orang Solat Jamaah Pada Tempat Selain Masjid Ini Harus Mengetahui Gerakan Imam Dalam Melakukan Solat Baik Tahunya Itu Dengan Pendengaran Atau Dengan Melihat Jadi Imamnya Berdiri Makmumnya Juga Berdiri Imamnya Agak Maju Maju Lagi Nah Misalkan Ada Seorang Makmum Misalkan Ada Seorang Makmum Terhalang Tidak Bisa Melihat Imam Terhalang Tidak Bisa Melihat Imam Maka Makmum Tersebut Kan Tidak Mengetahui Gerakannya Imam Kan Tidak Tahu Imam Apakah Sekarang Ruko Apakah Sujud Apakah Dan Seterusnya Kan Tidak Tahu Kalau Ada Posisi Makmum Terhalang Dari Melihat Imamnya Sehingga Dia Tidak Mengetahui Gerakan Imam Maka Jamaahnya Batal Oleh Karenanya Dalam Permasalahan Yang Ini Imam Harus Tahu Harus Diketahui Makmum Bacaannya Dan Gerakannya Coba Baca Fatehah Yang Keras A'udhu Billah A'udhu A'udhu Ingat ya Ini makmum Ini makmum lihat dia Lihat apa? Gerakan imam Dengar suaranya imam Sama harus paham Jangan difahami jamaah itu Sesempit ini Misalkan Misalkan Duduk turun Misalkan ada imam Berada di kapal Berada di kapal Kemudian Ini misalkan kapal Kemudian ini laut Apa ini? Makmumnya di kapal yang satunya Ini Makmumnya berada di sini Makmumnya di sini Berada di kapal yang satu Ada dua kapal Kapal laut Ini laut besar sudah ya Kemudian Imamnya di sana Makmumnya di sini Tidak masalah Kenapa? Karena makmumnya ini Masih bisa melihat Gerakan imam Melakukan rukun-rukun So Meskipun terpisah dengan air Karena di dalam permasalahan jamaah Permasalahan jamaah Air mengalir Atau misalkan di seberang jalan Misalkan ya Ini jalan raya Imamnya di kiri jalan raya Makmumnya di kanan jalan raya Masih ada lewat Apa ini? Lalu-lalang Sepeda, motor, mobil Tidak apa-apa Dia akan tahu Saya akan tahu Ruko imamnya Mas imam ruko Allah akbar Kan masih tahu Eh ruko Allah akbar Meskipun masih ada mobil lewat Ada mobil Ada sepeda motor Ada orang jalan-jalan Ini tidak menjadi penghalang Dia boleh berjamaah Bersamaah Nah Asalkan apa? Jaraknya Berdiri Berdiri mas Jaraknya antara imam dan makmum Tidak melebihi 300 dirok Kalau di luar masjid Jarak makmum dan imam Tidak melebihi Berapa? 300 dirok 300 dirok itu berapa? 150 meh Jadi ketika jarak antara kapal dan kapal Masih kurang dari 300 dirok Maka sah Kapal yang kedua Ikut pada kapal yang pertama Dalam masalah jamaah Tidak masalah Nah contohnya seperti ini Itu Salah satu syaratnya seperti itu Nah Duduk lagi Diri Sekarang Ketika ada Misalkan ya Ingat ya Misalkan ini pintu Ini yang paling penting ini Ketika antara imam dan makmum Dipisah dengan pintu Dipisah dengan apa? Pintu Kalau pintunya ini Tidak pintu patent Atau punya kunci Tapi tidak dikunci Cuma ditutup saja Namanya Al-Babul Mughlaq Maka tidak masalah Misal Waktu takbir pertama Masih terbuka Masih terbuka ini Takbir Takbir Setelah itu Saya yang tidak sholat Tiba-tiba saya tutup pintunya Tapi kan Yang makmumnya Masih dengar suaranya imam Karena suaranya keras kan Rukuk Allahu Akbar Nah Rukuk Makmumnya juga bisa Rukuk Rukuk Dan seterusnya tidak masalah Karena pintunya hanya ditutup Beda halnya Kalau pintunya dikunci Apa dikun? Dikunci Atau dipaten Pakai Paku Waktu Setelah takbir Saya paku Kan dia tidak mungkin Yang makmumnya tidak mungkin Tembus kepada imam Kan tidak mungkin Karena dipaku Maka kalau Pintunya itu dipaten Sudah berdiri Maka ini hukumnya Batal Jamaannya Ingat ya Jadi Saratnya Di antaranya lagi adalah Antara makmum dan imam Tidak ada penghalang Yang bisa Makmum sampai Kepada imam Dengan cara Berjalan yang normal Tanpa ada Izwiror dan In itof Nah ini yang penting Apa? Tidak ada Izwiror dan In itof Nah Kalau di dalam masjid Tidak masalah ya Misalkan Ini di masjid ya Misalkan ini di masjid Imamnya di sini Makmum bisa sampai Kepada imam Itu kan caranya bagaimana Kan begini Misalkan ya Ada penghalang Tapi kalau di dalam masjid Kan saya berjalannya begini Lihat Izwiror dan itof itu Berjalan menuju imam Tapi sampai Membelakangi Ka'bah Kalau tidak Membelakangi Ka'bah Sah Misalkan begini Satu Kan tidak sampai Membelakangi Ka'bah Dua Tiga Saya sudah Berada di belakang imam Jadi kalau posisinya Seperti ini Maka bagaimana Maka hukumnya Saya jamaah di belakang sini Masih sah Apa? Masih Sah Tapi kalau Saya bisa sampai Kepada imam Cuma Harus dengan Izwiror dan itof Misalkan begini Eh imam disitu Saman duduk aja Duduk sana sudah Misalkan Nah Ini ada penghalang tinggi Lihat ya Atau begini sudah Nah Ini penutup Tutup total sudah Misalkan ya Saya bisa ke imam kan Harus Membelakangi Ka'bah dulu Misalkan Satu Dua Membelakangi Apa atau enggak? Ti Tidak Satu Dua Membelakangi apa Atau tidak? Membelak Ini namanya Izwiror dan in Itof Saya kan terus begini Set Nah Kan sampai saya disini Kalau Posisinya Seperti ini Mak imamnya disana Saya disini Saya bisa Berada disini Kan harus Membelakangi Ka'bah terlebih dahulu Sret 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 Satu Dua Tiga Tiga Empat Nah kan baru bisa kesini Bisa usul Kalau Keadaannya tempatnya Seperti ini Maka kalau di dalam masjid Tidak masalah Kalau di dalam masjid Tidak masalah Oleh karena itu Seringkali kita lihat Masjid imamnya disana Kemudian ada sekat tembok Saya di pinggir kanan Tidak apa-apa Yang penting saya bisa melihat imam selesai sholat Meskipun saya pakai begini Berjalan begini Tapi kalau di luar masjid Sekat yang model seperti ini Tidak boleh Karena Di dalam masjid Ada hukum keistimewaan Yang tidak dimiliki oleh Selain masjid Misalkan disini Imamnya disitu sholat Allah Akbar ya Allah Akbar mas Saya ikut imam yang seperti ini Tidak sah Karena apa? Karena saya bisa sampai ke imam Tapi terlebih dahulu Membelakangi ka'bah Ini yang tidak boleh Bahasa fikirnya Izwirar Wal in itof Oleh karenanya Ketika ada sekat yang Tutup total seperti ini Tidak sah Ini tidak bisa loh ya Ini sudah patent loh ya Misalkan Sudah turun Ini namanya Izwirar In itof Seperti itu Oleh karena itu Dalam permasalahan jamaah ini Penting sekali Kita memahami Bagaimana duduk Caranya berdiri Antara imam dan makmum Yang satu Kalau imamnya satu Makmumnya dua Bagaimana? Tadi sudah saya jelaskan Antara sof dan sof Nanti bagaimana Berapa jaraknya Tadi sudah saya jelaskan Antara imam dan makmum Harus mengetahui Makmumnya tadi Gerakan imam Baik lewat pendengaran Atau lewat Penglihatan Dan seterusnya Itu permasalahan Permasalahan tentang Jamaah Seperti itu Alhamdulillah Untuk pelajaran Malam ini Kami cukupkan dulu Untuk bab jamaah Selengkapnya Akan diterangkan Untuk minggu depan Kita akhiri Dengan bacaan Wal asrih Bismillahirrahmanirrahim Wal asrih Baca ikhtitab majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wal asrih Baca ikhtitab majlis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton